Assalamualaikum kita buat menu masakan sehari-hari yang simple yuk dari bahan tahu dan kacang panjang Nah pertama disini aku mempunyai kacang panjang sebanyak 1 ikat Aku beli dengan harga 1000 rupiah Ini kita potong-potong agak panjang Kalau enggak ada kalian bisa ganti dengan buncis Ini kita sisihkan dulu ya Selanjutnya disini aku menggunakan tahu putih sebanyak 4 buah Kita potong agak kecil-kecil dan agak tipis memanjang seperti ini Kalian lakukan sampai semua tahu ini habis terpotong Panaskan minyak selanjutnya kita akan goreng tahu putihnya Sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe channel ini ya Jika loncengnya agar kalian tidak ketinggalan menu-menu harian dari channel ini Kalau tahunya ini sudah mulai setengah koko Kalian bisa aduk-aduk seperti ini biar matangnya merata Nah ini sudah matang kita angkat kemudian kita tiriskan Selanjutnya di bekas penggorengan tahu aku goreng juga ya Kacang panjang yang sudah kita potong-potong dan sudah kita cuci bersih Kita gorengnya tidak usah lama cukup Kacang panjangnya ini berubah warna semakin hijau seperti ini ya Kemudian kalian angkat lalu kalian tiriskan Selanjutnya kita akan siapkan bumbu uleknya Nah disini aku menggunakan bawang merah 7 siung Bawang putih 4 siung 1 sendok teh ketumbar Dan 8 buah cabai keriting Aku tambahkan garam Nah ini kita ulek ya Sampai bumbunya ini ya hancur Nah kira-kira seperti ini Kalau kalian malas muliknya Kalian bisa blender bumbunya Nah ini sudah kemudian kita sisihkan Kalau kalian buatnya banyak sebaiknya bumbunya ini kalian blender ya Karena aku buatnya sedikit Jadi bumbunya kita ulek aja Kemudian kita panaskan sedikit minyak Lalu kita akan tumis bumbu uleknya Sampai benar-benar wangi Aku tambahkan lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek Dan 2 lembar daun salam Nah ini kita tumis Tidak lupa aku tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan Tambahkan sesening seperti kaldu bubuk Garam Tadi aku tambahkan air ya Maaf tidak terekor Aku tambahkan kira-kira 100 ml Nah setelah tahu dan kacang panjangnya ini sudah masuk ke dalam bumbu Kalian aduk ya biar tercampur rata Hingga bumbunya ini sampai merasap ketahu dan kacang panjangnya Disini aku tambahkan tadi gula pasir sebanyak 1 sendok teh Aduk rata koreksi rasa sebelum kalian angkat Nah ini sudah mulai matang Airnya juga sudah susut Ini siap untuk kita angkat Sajikan di piring saji Dan siap disantap dengan sepiring nasi hangat Gimana cara buatnya mudah dan simpel kan? Semoga resep ini bermanfaat ya Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Amm